Ini Pak Budi, Kepala Sekolah SMA 1 Kota Megah. Pak Budi ingin melakukan perencanaan berbasis data atau PBD dan menggunakan rapor pendidikan untuk bantu melihat kondisi sekolah. Pak Budi menemukan skor numerasi di satuan pendidikannya rendah dan harus dibenahi. Pak Budi berpikir, langkah apa yang harus saya ambil? Dari mana akar masalahnya? Bagaimana ya cara membenahinya? Kini ada fitur rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD di rapor pendidikan. Pak Budi cukup unduh rekomendasi PBD untuk dapatkan rekomendasi langkah-langkah benahi dari yang paling sederhana. Di dalam rekomendasi PBD dilengkapi juga 5 prioritas rekomendasi. Fitur ini bantu mengidentifikasi masalah. Contohnya, kemampuan numerasi, indeks karakter, iklim keamanan sekolah menjadi prioritas masalah yang harus dibenahi satuan pendidikan Pak Budi. Lalu, fitur ini membantu merefleksikan akar masalahnya. Di sini, Pak Budi dapat melihat dari mana saja akar masalah dari identifikasi masalah yang perlu dibenahi. Fitur rekomendasi PBD juga bantu berikan beragam rekomendasi langkah nyata untuk benahi masalah yang menjadi prioritas di satuan pendidikan Pak Budi. Sehingga, Pak Budi jadi lebih tahu langkah pemenahan apa yang harus dilakukan. Pak Budi berpikir, rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD tidak cukup hanya diunduh saja. Dari beragam rekomendasi langkah, perlu prioritasisasi dan dibutuhkan kesepakatan bersama agar bisa gotong royong untuk benahi, dimulai dari langkah yang paling sederhana. Ini contoh aksi Pak Budi. Pak Budi mengadakan pertemuan periodik bersama semua yang berperan terhadap kualitas satuan pendidikannya. Tidak lupa, Pak Budi mencetak seluruh rekomendasi termasuk lima prioritas rekomendasi. Bersama pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah, Pak Budi mengevaluasi kembali dan pilih langkah sederhana yang bisa dilakukan bersama. Sesuai kebutuhan pembenahan satuan pendidikan, sumber daya dan anggaran. Hasil kesepakatan didokumentasikan dalam tabel yang berisi deskripsi kegiatan dan sumbernya. Jika dibutuhkan anggaran, dapat memasukkan kode kegiatan yang relevan ke dalam RKAS. Contohnya, semua pemangku kepentingan di satuan pendidikan Pak Budi sepakat memulai pembenahan dari kemampuan numerasi. Langkah sederhana dimulai dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang bebas diakses semua pendidik untuk meningkatkan kapasitas kualitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Para pendidik dapat mengadakan sesi bersama, misalnya setiap Rabu setelah kegiatan mengajar. Agendanya menonton dan mendiskusikan video inspirasi dalam platform Merdeka Mengajar tentang metode pembelajaran numerasi. Lalu, bersama komunitas belajar, meningkatkan kompetensi dengan berbagai pengetahuan terkait numerasi. Selanjutnya, mempraktikan ke dalam aksi nyata bersama para murid. Tidak lupa melakukan refleksi pembelajaran untuk mengidentifikasi dampak metode pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan satuan pendidikan, contohnya komite sekolah. Pak Budi sudah memberikan contoh cara benahi, mulai dari langkah yang paling sederhana bersama semua yang berperan di satuan pendidikannya. Saatnya giliran Anda, praktikan di satuan pendidikan dengan unduh fitur rekomendasi PBD, cek prioritas rekomendasi, pelajari, dan diskusikan bersama semua yang berperan di satuan pendidikan Anda. Mulai benahi dari yang paling sederhana, mulai dari rapor pendidikan.